Wali Kota Batu Dewanti Rompoko melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Batu masa bakti 2022-2027 di pendopor rumah dinas Kota Batu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Badan Wakaf Indonesia BWI Provinsi Jawa Timur, J.J. Abdul Rosak juga melantik pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia BWI Kota Batu masa bakti 2022-2025. Hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Beserta Wakil Wali Kota Batu, Jajaran Forkopimda, Kepala Kemenang Kota Batu, Kepala KUA Kota Batu, Tokoh Agama dan juga Tokoh Masyarakat. Ketua Basnas Kota Batu, Haji Ahmad Budiyono, berpesan kepada pimpinan Basnas yang baru agar dapat bekerja lebih maksimal sehingga dapat memperoleh pencapaian yang lebih daripada kepemimpinan yang sebelumnya, di mana sesuai tujuan Basnas, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, juga dalam kesejahteraan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan tujuan Basnas, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, kemudian juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya sebagai Ketua Basnas ini akan memulai dari setat yang ada, artinya memulai dari kondisi objektif yang ada. Kondisi objektif yang ada bagaimana seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi, bahwa kemiskinan saat ini itu berada di posisi 3,8 persen, kemudian pengangguran berada di posisi 5,9 persen. Nah, berdasarkan kondisi objektif itu, kita akan memasang target, kondisi yang diharapkan. Nanti kondisi objektif dengan kondisi yang diharapkan ini selalu diukur. Seberapa jauh satu tahun itu bisa menurunkan posisi itu, itu akan kita rumuskan dalam bentuk program kegiatan. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa zakat dan wakaf jika dibergunakan dengan benar, mampu untuk membantu saudara-saudara yang berhak menerimanya. Dewanti juga mengucapkan selamat kepada pimpinan Basnas dan pengurus BWI yang baru saja dilantik. Tentunya diharapkan ke depannya, selain dapat mengelola zakat dan wakaf secara profesional, amanah dan transparan, juga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terlebih dalam menjalankan program-program pemerintah. Dari Kota Batu, Violan Iguanda, ATV melaporkan.